Selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak. Gimana ya? Selamat ya, Mas. Atas pertunangannya sama Raisa. Mas, saya ini udah terima CV, Mas. Di sini disebut kelahirannya Australia, benar? Benar? Benar. Kalau saya boleh tahu, kenapa memilih bekerja di kantor ini? Aku di Udan, ada janji, jam segini harus ketemu Pak Iwan. Pak Detar. Ah, ya, itu. Pak Detar, maaf. Boleh cerita kesibukannya sekarang apa ya? Aku lagi sibuk promo film saya, judulnya Insyaalosa. Insyaalosa. Di sini ditulis, pernah jadi host acara TV traveling ya? Ya, betul. Suka nge-trip berarti ya? Ya, suka. Markobaan dong. Tripping mulu. Mas, ini tipe yang mudah menyerah apa bukannya? Eh, iya. Suka menyerah? Iya, suka. Suka menyerah ya? Terima kasih ya, Mas Hamis. Next. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Dengan Mbak Kurniati, Kamalia, benar? Iya, benar. Panggilannya Titi Kamal. Saya ini punya panggilan yang lebih cocok buat Mbak. Apa, Pak? Tikam. Tikam. Eh, batuk, Pak. Saya punya permen pelega tenggorokan, Mo. Enggak usah, makasih ya. Enggaknya lagi promosi film, benar? Oh, film? Iya. Iya, Insya Allah sah. Tayangnya lebaran nanti. Masih tentatif berarti ya judulnya ya? Udah, udah. Kan Insya Allah, masih Insya Allah. Aku salah masuk kantor nih kayaknya. Kayaknya saya pernah lihat trailernya. Iya, iya, iya. Gimana, suka gak? Lucu gak? Yang kejebak di lift, bukan? Kejebak di lift? Iya, benar ya? Iya. Saya suka tuh actingnya anjay semarah, jadi cecap di situ. Kenapa jadi anjay semarah? Apa lagi? Mbak Tikam ini punya latar belakang kehidupan yang menarik ya. Di sini di CV Mbak ini ditulis. Waktu SMA jadi anak mading. Itu film, Pak? Penyanyi dangdut keliling. Sekarang jadi desainer baju seksi. Ini kalau dibikin filmnya laku banget ya. Amin. Mudahannya, Pak. Tapi sayang banget ya. Mbak ini ngelamar di sini jadi desainer baju seksi. Iya, kenapa, Pak? Kan bagus sesuai bakat saya. Tapi saya punya pekerjaan yang lebih cocok buat Mbak. Apa tuh? Jadi brand ambasador kantor ini. Brand ambasador kantor ini? Kebetulan saya udah bikin nih desain promonya. Mbak ini ya. selamat menikmati